Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jumplanya 700.115 lembar bang Jumplanya 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 Kira-kira gue mesti ngasih honor berapa ya buat Bang Jik? Orangnya emang agak susah sih. Jual mahal. Tau sendirilah. Mau dikasih honor berapa ya Ustadz karibitan kayak Bang Jik? Dikasih 25 ribu juga kebanyakan. Kalau 100 ribu pantas gak? Coba tambahin 20 ribu lagi dah, biar agak mendingan. Jadi 120 ribu. Yaudah, kalau gitu gue langsung ngasih dia aja ya. Jangan, jangan. Demi keamanan, biar saya aja nyengasih. Kenapa begitu? Ya Bang Jik kan orangnya sensitif. Apalagi menyangkut duit kecil. Kalau saya nyengasih kan lebih enak. Saya kan sohidnya dia. Yaudah, lu atur aja. Siap! Yes. Dapet aja sambetan. Ya. Biarpun Pak Jala setuju. Mama tetap gak serah sama keputusan Papa. Ngebatalin janji untuk janji yang lain. Nanti jadi kebiasaan, Pak. Papa gak pengen ngebatasi sendiri jadi Ustadz cuman buat warga sekitar sini aja, Ma. Tapi untuk seluruh umat di tanah air. Mama tahu. Sebenarnya Pak Jala kecewa. Kenapa jadi mikirin suami orang sih? Udah, Papa berangkat. Ati di rumah. Oh iya, Pak. Doain ya biar syutingnya sukses dan lancar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kita langsung ke lokasi syuting nih. Iya, Pak. Suaranya sudah nunggu. Oh iya. Ayo, ayo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada air asing juga nih kayaknya nih. Ya. Masih mikirin air. Abang tuh seorang Ustadz. Yang dipikirin umat, bukan air. Tapi kan gue bisa aja aus. Bang, kalau mau minta minum tuh sebelum ceramah. Nanti mau minta makan lagi. Ulangi-ulangi, Bang. Mumpung masih di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian. Pemirsa kayak secara langsung piala dunia. Lo protes gue melulu, lo. Lo jangan ceramah. Lo jangan ceramah deh. Enggak, Bang. Saya ceramah apaan? Apa aja? Mau sepak bolaknya PSISG apa aja? Tersalah lo. Sabar, Bang. Sabar. Ingat misi kita. 500 ribu honornya. Kita perlu jangan protes dong. Kalau gak mau diprotes, Abangnya jangan salah mulu dong. Berapa honor tadi? 500 ribu. 500 ya? Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara aku, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Apakah Anda pernah mendengar riwayat perjuangan Nabi Muhammad SAW? Allahu alaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah. Kalau gitu gue gak perlu ceramah lagi dong. Ya, kita siap-siap kerja kena malu ini, Maaf. Ada yang salah lagi? Ya iyalah. Salah lah, Bang. Berapa tadi? Berapa ya? Gopek. Mohon, Gopek aja sama. Gopek ya? Nah, Gopek. Hati-hati ngomong depan orang banyak. Apalagi soal agama. Jangan salah kutip ayat atau hadis. Jangan salah tafsir. Jangan mancing kontroversi. Oh ya, Satu lagi. Jangan kelewat panjang. Biasanya orang-orang udah gak sabar, Pengen buru-buru makan. Nasihat lo kebanyakan jangannya. Gue jadi makin serem. Pilih aja tema yang sederhana. Yang abang kuasain. Iya, iya, iya. Terima kasih atas kritik dan saran lo ya. Ntar lo datang juga kan? Akulah para pencarimu ya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Kamrah. Rolling. Action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmat tadi. Yang berjudul Spider-Man. Astagfirullah. Cut, cut, cut. Sorry, sorry, sorry. Kenapa lari sih itu lagi ngomongnya? Ah, Spider-Man. Adik, adik, asal orek. Judulnya Siksaan Akhir Jaman nih, Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Siksaan Akhir Jaman. Iya, iya, iya. Jangan lupa lagi tuh. Iya, iya. Oke. Iya, bang. Pulang lagi ya. Oke, siap ya. Oke. Oke, Pak Ustadz. Oke, oke. Oke, tenang. Kamerah. Roll. Action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmat tadi. Yang berjudul... Siksaan Akhir Jaman. Dapat kita tarik satu pelajaran. Bahwasanya... Akat, kat, kat, kat. Kenapa ada kaleng di situ sih? Astagfirullah. Art, art, art. Tolong art. Ya, bang. Ada aja lagi. Oke, siap lagi, Pak Ustadz ya. Balik lagi, bang. Iya, iya. Siap, siap. Oke, lanjut lagi. Gimana, Pak Ustadz? No problem. Sip. Ya, mudah-mudahan kan ada apa-apa ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, siap semuanya. Kamera. Roll. And action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmah tadi. Yang berjudul... Siksaan Akhir Jaman. Dapat kita ambil satu pelajaran. Bahwasanya... Eh... Kayak bunyi ringtone, nih. Enggak, bang. Saya enggak bawa handphone. Dan handphone saya enggak bunyi gitu, kok. Es, es. Es, es. Es, es. Aduh. Lagi pada mau syuting, nih. Film silat, ya, bang. Hehehe. Eh... Ustadz Perry. Subhanallah. Berkah saya bisa ketemu Pak Ustadz di sini. Shhh. Udah-udah. Jauh-jauh. Aneh lagi syuting, nih. Wah. Bagus, tuh. Dapat peran apa, Pak Ustadz? Sunan kali jaga. Eh, bang, 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 bang. Kalau ente gak buruan pergi, ente aneh kasih peran korban pembunuhan. Mau? Wah. Boleh juga, tuh, bang. Enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk tipi. Hahaha. Udah-udah, ya. Dia lagi marah, itu. Ente bukan malah masuk tipi. Nanti malah masuk rumah sakit. Jangan lupa, minggu depan ada pengajian. Ikut, ya. Iya. Iya, Pak Ustadz. Hmm. Oke. Mari semua. Ayo dilanjutin, deh, syutingnya. Tak keburu malem lagi. Ini... Beneran, nih. Kagak ada yang mau beli es. Tuh. Yonet, Yonet, Yonet. Tolong, Yonet. Iya, bang. Bang, maaf, bang. Kita lagi syuting. Tolong, bang. Jangan digampau, bang. Tolong, bang. Sorry, sorry, sorry. Mari, bang. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Oke, siap, ya. Bostad. Siap lagi, Bostad, ya. Siap. Oke, konsentrasi, Bostad. Kamera. Rolling. Action. Pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada. Cut, cut. Ayo kita shorat. Shorat dulu, ayo. Shorat, shorat. Oh, yang Allah, ya. Salah apa, ya, gue? Ya, break. Kenapa sih, Juki? Kesambet jin penunggu pot kali? Gue kangen sama emak. Pas gue ngeliat pot ini, gue jadi inget sama emak. Romantis banget loh diingetin sama kembang. Bukan kembangnya yang bikin gue inget sama emak. Tapi potnya. Ada cerita apa di balik pot bekas kaleng cat kayak gitu? Waktu kecil, gue pertama kali dilempar sama emak. Pakai kaleng bekas cat. Gak romantis banget loh. Kamu mau ketemu dia, Jok? Iya. Tapi kan lo udah diusir. Masa balik lagi? Nanti diusir lagi. Akhirnya hidup lo penuh dengan usir-usiran. Belum kapok juga loh. Gue kangen sama om elan emak. Pas lebaran aja deh. Suasananya lebih mendukung buat maaf-maafan. Makasih ya, Ay. Iya, sama-sama. Kenapa harus nunggu sampai lebaran sih? Bersilaturahim itu kapan aja? Apalagi sama orang tua sendiri. Maksud gue, kalau lebaran itu kan orang udah siap maafin kesalahan orang lain, Ay. Kalau lo gak sempat ketemu lebaran gimana? Sorry ya. Misalnya, lo meninggal? Sebetulnya, Ay. Gue cuma kangen sama emak. Bukan untuk ketemu. Sama orang lain, lo bisa begitu. Tapi gak dengan ibu lo sendiri. Apa artinya kangen kalau gak dibuktiin? Sama kayak orang yang mengaku rindu sama Rasulullah. Tapi bersalawat aja gak mau. Kenapa jadi serius begini sih? Sorry. Tapi mending serius kan? Daripada kebanyakan bercanda. Kalau gue diusir sama emak gue lagi gimana? Asal bukan lo yang ngusir emak lo sendiri. Berarti gue sekarang juga harus nemuin emak ya? Iya. Gak ada salahnya kan? Ngomong-ngomong, pinjem duit dong, Ay. Untung-hitung buat nambahin ongkos. Itu juga kalau gak ngomberatin lo. Berapa? Akulah para pencarimu ya. Halo. Eh. Main-main aja. Jangan ngingin bikin orang. Pantesan mengomong aja. Tersimak. Tidak dulu ya. Kamperin deh. Kenapa sih empuk kita marah-marah terus nih? Kita jadi ikut perlihatin. Pikirin aja urusan lo sendiri, Bang. Baru main kerambol aja lo sok perlihatin sama orang. Gawin orang lamun aja. Puset deh. Galak banget jadi cewek. Gimana kalau tahu gue naksir dia? Bisa dibakar gue. Lu? Eh, anak ilang nongol lagi. Shhh. Anak kok denger. Berani pulang loh, Juk. Mak lo makin galak, tau gak? Abis gimana lagi, Bang? Gue kangen sama Mak. Tapi, Mak gue baik-baik aja kan, Bang? Ya, Alhamdulillah. Sehat walafiat. Tinggal di mana lo sama nih, Juk? Dimusulah orang, Bang. Sekalian magang, jadi merebot. Hebat. Terus lo mau pulang lagi ke Mak lo? Pengen sih begitu. Tapi gue khawatir. Cuma bakal bikin Mak ngamuk. Gak tahu begitu kenapa lo pulang. Bang, sebetulnya gue cuma pengen liat muka Mak. Untuk sementara itu juga udah cukup. Tapi gimana caranya, Bang? Bang Uyanda yang bantuin. Iya, Bang. Iya, Bang. Jalan, Bang. Ya oke deh. Gue coba. Tapi janji ya, Juk. Cuma ngeliat. Jangan nongol. Kita ributlah lagi ke tempoh hari. Kan gak enak nontonin orang ngelamparin panci. Iya, Juk. Iya, Bang. Makasih. Gue janji. Cuma ngeliat dari jauh. Siapa? Bang Uyanda, Pak. Mau ngapain? Ada perlu dikit Ah, udah tua bangka aja masih ada perlu Emang gak bisa, Peh? Kalau sehari aja gak gangguin gue Perlu apa? Ngomongnya di luar pintu aja, Po Gak enak sama tetangga Sangkain ada apa-apa antara kita Ntar malah jadi fitan lagi, Po Ah, klesek banget sih Enggak Begini, Po Aduh Apa itu? Aduh Kalau udah berhadapan langsung sama orangnya Gue jadi suka grogi begini Buruan mau ngomong apaan? Kalau gak gue masuk lagi nih Iya, iya Maksudnya begini, Po Mau nanya Bentar lagi kan pilkada Empok, milih siapnya? Urusan apa lo nanya-nanya pilkada ke gue? Itu rahasia pribadi Iya, gue cuma pengen nyamain Amal lo, Po Udah, gue samaan amal lo, Bang Udah nih, cuma mau nanya begituan doang Iya, udah deh Sementara segitu dulu pertanyaannya Hai Dia pakai bersin lagi Joke Iya, Mak Masih berani lo pulang rumah gue lo ya Aaaaaaah Apa yang gue izin deh? Wah, gak wajah sarana gue Apa yang gue izin deh? Ayo Apa yang gue izin deh? Jari lo masuk rumah gue lo ya Kamu Berani lo ya Beranjar lo ya Lari, lari, lari Lari Beranjar lo ya Berani beranjar lo ya Melindungi si cupik Masih semua lo ya Abang gak perlu khawatir kehabisan tema ceramah atau kata-kata Semua kitab yang ada akan kita bawa, Bang Ini semua lo udah tandain Mana-mana aja yang perlu gue bahas Udah, Bang Tapi rasanya gue belum pede nih Kayaknya gue perlu dukungan moral yang lebih gitu Ingat, Bang Honornya gede 500 ribu Berangkat Mantap Akulah para pencarimu ya Akulah para pencarimu ya Akulah para pencarimu ya Salam alaikum Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Mestinya yang cerama malam ini adalah Ustadz Peri Nah berhubung beliau lagi ada tugas luar Maka posisinya diganti nama pemeran pengganti Tidak lain dan tidak bukan Siapakah dia? Dia adalah Al-Ustadz Jakarya alias Bang J Waktu dan tempat saya persilakan Bang J bisa cerama gak sih? Ntar acara saya jadi kacau lagi Insya Allah bisa Bu Soalnya suami saya kan cari penggantinya pasti hati-hati Awal-awal emang suka gugup Tapi biasanya lama-lama akan lancar kok Tarik nafas Terus ucapkan salam Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam ceramah yang singkat ini Izinkan saya membahas yang namanya Yang namanya Pengen bahas yang namanya Membahas poligami aja Bang Ide bagus tuh ya Sebab apa ya? Poligami itu Kalau mau ngajak tawuran sih Boleh-boleh aja Bang Bukan saya yang ngusulin Bu Nih nih Dia yang ngusulin nih Nih Saya kan cuma usul Ditolak juga gak apa-apa ya Bu Bang Cari tema yang disukai Ibu-Ibu Iya iya Ah Saudara-saudara sekalian Berhubung Sohibul baik Keberatan Maka sekarang Saya ingin membahas soal Umroh Emang itu gak ngerti soal Umroh Bang? Mudah-mudahan Bang Tepetan mulai aja Kau lapar nih Iya 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 Para hadirin sekalian Juga Ibu-Ibu dari Partai Anti Poligami Bicara soal Umroh Umroh adalah Salah satu ibadah sunnah Yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Mantap Nah Ibadah umroh itu tempatnya Udah ditentuin Yaitu di Tanah Suci Mekah Disana ada Masjidil Haram Ditengah-tengahnya ada bangunan Kaabah Jadi gak bisa Umroh itu di istiqlal Apalagi di musola saya Jangan terlalu hot Honornya gak nambah Iya Jadi Sampai dimana lagi tadi Lu gangguin gue melulus ya Musola saya Emang kenapa musola gue Kagak bisa dipakai umroh Emang gak bisa Lu ada-ada aja lu Eh Gak ada dalam tata tertib umroh Itu disebutin tentang musola gue Apalagi sampai tahu di musola gue Bisa anjur tanaman gue Lu ada-ada aja Jangan ngarang dah Bang Lanjutin soal Tanah Suci Mekah Nah itu Maksud gue gue baru ingat sekarang Tentang Tanah Suci Mekah Tanah Suci Mekah itu Dimana terdapat Masjidil Haram dan Kaabah Disana adalah Terletak di Kerajaan Saudi Arabia Nah Di Kerajaan Saudi Arabia inilah Disana Banyak terdapat Binatang yang bernama Ontak Gambing juga ada Kelukerbo Ada gak ya disana ya Nah emang apa gak ada kebo Juga mana tau din Kali itu kebo takut Kulitnya tambah hitam kali disana Nah soal kebo ini saya mau cerita Jadi Bagian tubuh kerbo yang manakah Yang bermanfaat Buat manusia Dagingnya Sebab daging kerbo itu Selain bergizi juga Harganya relatif murah Jadi terjangkau oleh daya beli masyarakat Jadi terjangkau oleh daya beli masyarakat Apa sih? Umroh bang Bukan kebo Ya udah Gue kan ngomong umroh tadi Bo tadi mah ngomongnya kebo Lu yang ngomong kebo bukan gue Terus Kalau dipotong bagaimana bisa umroh dia? Rukanya tukang gading sih Di awal ceramah soal umroh Eh akhirnya malah ngomongin soal daging kebo Ceramah model apaan coba Ya itulah ceramah gaya Bang Jack Kamu sendirian nyuruh dia untuk mengatakan hal-hal yang dikuasin aja Capek deh Kamera Raling Action Para pemirsa dirumah dan dimana saja anda berada Cut, cut, lelepas Kenapa bang Nani? Kasetnya habis Astagfirullahaladzim Buar, 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 buar Kapan-kapan ya terusin ya Unit, anterin gue pulang Iya bang Belum pada selamatan kali ya Dari tadi siang Atau aja gangguan Maaf Pak Ustadz Iya Kayaknya Pak Ustadz mesti pulang sendirian nih Nggak ada yang bisa nganterin Mobil dan motor jemputan sudah pada jalan Terus Terus syutingnya lagi kapan? Ntar Tunggu callingan dari saya ya Ini Transport buat Pak Ustadz Ya Alhamdulillah Makasih Maaf Pak Ustadz ya Makasih Bang Akulah para pencarimu Kapan-anteri Sama-anteri Mereka Bang, bisa anterin ke kampung petir gak, Bang? Waduh, jauh amat Saya gak bisa, Pak Eh, tapi kalau mau jalan kaki, lewat gang situ saja, Pak Di ujung gang sana, pasti ada pangkalan taksi Saya cobain deh, oke ya, makasih ya, Bang Yuh Mana pangkalan taksinya Sampai dimana nih, gue Jangan-jangan masuk hutan Subhanallah Ada juga rumah yang mirip banget sama rumah gue Jangan-jangan mandornya sama Yang punya rumah juga mirip sama bini gue Pak Papa Mama Ya Allah Ternyata Papa udah sampai rumah Astagfirullah Ini pelajaran buat Papa Kalau udah janji sama orang, ya tepati Iya, Ma Akhirnya sana sini gak dapet, kan? Gagal semua, kan? Iya, Ma Akhirnya Allah mau hukum Papa dengan berjangkati dari Tarung sampai Bekasi, kan? Iya, Ma Mau lagi? Enggak, Ma Kapok Kok 120 ribu? Dari senangnya 100 ribu Nah, saya minta komisi 20 ribu, jadi 120 Jadi Lo komisi 20 ribu? Iya Nih Alhamdulillah Gue cerama 20 ribu dong, ya Terus Sisa 80 nih Iya, iya, iya Gue 20 ribu lagi deh ya Lebih gede dari lo dong Masa sama Iya, iya Tinggal 60 ribu nih Dibagi Lo berempat 15, 15, 15, 15, menjuki 15 Aa, eh Eh, eh, eh Ah 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 Asyik Ini djuki 15 Bang Saya kan asisten pribadi-n vertical Bang, Jack Masa 15 ribu sih Bener, Jack Bisakin gua tuh Iya, iya, iya Iya, iya Nah, gitu dong Bang materi-materi ceramah membuku-buku saya siapin iya ya benar-benar Nenek goceng nah terus itu saya kan nyemprotin wawangian nyembawain bahas kom nah kudu itu Mak ya yaudah ini baru adia hehehe Terus Duki mana bentar Bang ya Bang tolong Duki Bang kenapa belum bayar taksi berapa eh eh seratus dua puluh ribu bang berapa eh seratus dua puluh ribu berapa banyak chanti saya benar-benar bang COME BIN 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 nachom Tuhan-tuhan emang bukan rejeki kita. Seramah gua ngaco, Pak Jalal juga pasti kecewa. Terus kita makan suara pake apa nih? Tanya aja nama si Juki yang bawa duit. Mau makan sahur pake apa loh. Semur kali bang ya. Gue rendang aja. Hahaha. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya Allah, akulah yang merindukanmu Ya Rabbi, hanya di tanganmu Ya Allah, tempat ku pasrahkan